selamat menikmati oke kita lanjut ke PC saya gunakan Uni Android Tools OAT versi 502 dan di tools ini sangat tangkap untuk alat-alat sebagainya seperti software, hard brick, flashing, dan routing oke di PC usahakan sudah terinstall Samsung USB Driver maka di PC handphonenya terdeteksi Samsung Mobile USB Port ya seperti ini dan ini sudah terkoneksi di PC oke kita lanjut untuk proses routing di Uni Android ini sangat mudah tinggal tekan rootnya saja dan proses segera berjalan nah ini sudah berjalan prosesnya dan di proses ini sangat membutuhkan waktu yang lama ya di video ini sudah saya percepat jadi untuk untuk itu sabar-sabar dan di versi UniRoute ini bisa untuk routing versi Android 2 sampai Android 4 ke atas jika Android 5 sampai 8 ke atas tidak support untuk di UniRoute ini oke ini sudah mulai selesai rootnya dan root selesai seperti ini dan handphone akan terrestart sendiri seperti ini tunggu sampai selesai ya guys jangan sampai biasanya restarnya lama guys oke saya akan cek di menu apakah sudah terinstall routingnya nah ini penampakan dari UniRoute dan sudah terinstall di handphone dan ini seperti ini UniRoute nya oke saya lanjut untuk pengecekan rootnya ya di PC dan gunakan dan menggunakan UniRoute kembali untuk pengecekannya disini ada root UniRoute Pilih Unroute dan root checker pilih root checker oke ini sudah terlihat ya hasilnya SuperSU sudah terinstall status handphone sudah rooting oke terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat untuk cara root Samsung Galaxy Core dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati